Yo guys, di video ini gue mau nunjukin cara ngebuka Rain Jade Oblation, yaitu kolam yang ini. Nah, di kolam ini kita bisa pake Spirit Carb yang telah kita kumpulin, dan menukarkannya dengan hadiah serta name card cuy. Oke, untuk membuka kolamnya, pertama kalian harus nyelesaikan World Quest Chen Yu Fail. World Quest yang ketrigger pas pertama kali kalian masuk kesini loh cuy. Nah, nama World Questnya berkah Chen Yu dari Gyokaram, atau dalam bahasa Inggris, Chen Yu's Blessing of Sunken Jade. Setelah kalian nyelesaikan Quest tersebut, dan Questnya itu mudah aja sih, gak ada puzzle yang gimana gitu, kalian harus jalanin Quest The Cloud Padded Path to Chiwang Repose, atau Kediaman Merah Brokat Jatuh Naik Ke Awan. Kalau kalian gak punya World Questnya, itu berarti kalian, gue rasa, baru aja nyelesain Quest utama. Dan kalian, pertama-tama harus ngubah waktu di Genshin Impact kalian ke satu hari kemudian cuy. Dan setelah itu, maka kalian akan ketemu sama Singa yang di depan gue ini. Oke, nah tuh kan, dapet Questnya. Oke, setelah ngobrol sama si Singa tadi, kita bisa masuk kesini. Oke, nah disini, kita bisa pakai mekanisme ini buat turun. Oke, nah disini. Nah, ini cuy, yang disebut sebagai Rangate Oblation. Nah, di sini tadi akan ada dialog-dialog itu, tapi gue skip aja. Oke, jadi kita bisa interaksi sama ini. Dan kita bisa ngasih Spirit Carb yang telah kita kumpulkan cuy. Oke, dan kita bisa dapet berbagai hadiah. Oke, sip. Oke, jadi sekian aja videonya. Pokoknya kalian harus nyelesain dulu misi utama di Chen Yuvail ini. Sebelum kalian bisa ngebuka tempat ini, oke? Jadi mereka itu kayak terhubung gitu. Terima kasih sudah nonton. And I'll see you in the next video. Bye-bye.